Intro Sejumlah pihak mengkritik pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai diwarnai dengan kecurangan dan pelanggaran etik. Berangkat dari hal tersebut, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Samsudin, membentuk Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR yang akan menyuarakan penolakan terhadap kecurangan pemilu dan pilpres. Gerakan itu terdiri dari sembilan anggota presidium, diantaranya adalah mantan Wakapolri Komjen Oikroseno dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Selain dua pensiunan Jenderal TNI Polri, presidium juga beranggotakan mantan penasihat KPK, Abdullah Heha Mahua, Guru Besar Institut Teknologi Bandung, Didin Ramanturi, hingga perwakilan perempuan muslim. Nantinya GPKR akan dideklarasikan di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, selasa 5 Maret 2024. Saat ditemui di Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin 4 Maret kemarin, Din mengatakan, saat ini kedaulatan masyarakat runtuh dan terjatuh ke titik nadir, karena hak-hak politik mereka dirampas oleh rezim pemerintahan saat ini. Din mengaku sejak dua tahun lalu dirinya telah mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menurutnya menunjukkan gaya kediktatoran konstitusional. Din bahkan menyebut gaya kepemimpinan Jokowi itu dilakukan salah satunya dengan upaya merekayasa hukum. Kerusakan yang berkelanjutan karena sustainable crime kejahatan maka akan menimbulkan bagi bangsa ini sustainable destruction ke keruntuhan inilah yang akan meruntuhkan negara bangsa tidak sampai peringatan satu abad 2045 gitu. Sampai Indonesia emas? Tidak sampai Indonesia emas tapi Indonesia cemas, Indonesia lemas, Indonesia apa lagi? Pakai as-as gitu loh. Pakai as-as. Ya akan terjadi. Maka saya ingin akhiri ya. Harus ada langkah-langkah serius. Ya bukan. Harus ada langkah-langkah fundamental, radikal untuk perubahan. Harus ada langkah-langkah, radikal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!